Halo semuanya kita jumpa kembali di channel Sen2424 masih membahas soal rest of kingdom teman-teman disini kita akan membandingkan kedua komandan antara Junzu dengan Beyond Ironside yang mana lebih bagus teman-teman karena menurut aku nih ya dan menurut teman-teman yang lainnya itu komandan Junzu bukanlah komandan terkuat lagi teman-teman di epic ini ya sekarang yang terkuat adalah komandan Beyond Ironside nah kenapa komandan ini sekarang lebih kuat? ini sebenarnya sudah lama teman-teman ya tapi aku baru bikin kontennya sekarang disini juga aku sering bilang kalau misalnya sebaiknya primary-nya Junzu dan secondary-nya Beyond Ironside ternyata memang lebih bagus komandan primary-nya Beyond Ironside teman-teman karena kita bisa lihat dari skill-nya kita lihat dari skill-nya dulu ya dari skill-nya ini setelah di expertise kalau belum expertise sih sebenarnya peningkatan serangan skill-nya sebesar 10% teman-teman selama 3 detik tetapi setelah expertise meningkat menjadi 15% dan serangan kamu menjadi area kedua musuh kalau dari damage factor-nya sendiri sih nggak begitu istimewa teman-teman hanya 700 ini kedua target ya bisa dibilang lumayan tapi nggak begitu besar yang istimewa disini adalah peningkatan serangan skill selama 3 detik ini bisa sampai 15% teman-teman jadi seperti komandan ISG yang bisa meningkatkan serangan skill kalau untuk skill yang lain-lainnya sih sebenarnya nggak masalah ya dia menjadi komandan primary ataupun menjadi komandan secondary karena skill-skill yang lainnya ini hanya peningkatan-peningkatan serangan teman-teman sama halnya dengan Junju ya ini juga peningkatan serangan sih sama peningkatan pertahanan garisan nah sekarang kenapa komandan beyond iron sight sebaiknya menjadi komandan primary karena disini kalau misalnya Junju sebagai komandan secondary itu nggak masalah teman-teman karena skill-nya tetap bisa aktif tapi komandan beyond iron sight ini skill-nya aktif 3 detik setelah dia mengeluarkan skill kita tahu kalau misalnya kita menyerang musuh yang pertama kali keluar skill-nya adalah komandan primary terlebih dahulu barulah komandan secondary teman-teman nanti kita akan tes ya disini dan yang kedua kenapa komandan beyond iron sight ini lebih bagus jadi primary kalau kita lihat dari serangan skill-nya sebenarnya lebih bagus serangan skill-nya dari Junju teman-teman ini bisa kelima target dengan serangan faktornya 800 apabila sudah expertise teman-teman ya kalau belum expertise serangannya 450 tetapi ketika expertise meningkat 2 hampir 2 kali lipat menjadi 800 teman-teman dengan serangan tambahan lagi 200 di giliran berikutnya serangannya Junju ini skill pertamanya bisa ditingkatkan dari serangan skill-nya komandan beyond iron sight teman-teman dia bisa meningkatkan 15% jadi 800 tadi akan meningkat 15% lagi dan kemudian talent komandan yang dipakai adalah talent komandan primary teman-teman ya kalau kita lihat dari talent komandan disini ada all for one bisa meningkatkan serangan skill komandan secondary sebesar 6% teman-teman tapi disini kita cuma bisa meningkatkan serangan skill diri kita sendiri sebesar 3% teman-teman jadi otomatis yang meningkat lebih besar adalah komandan secondary-nya sebesar 6% nah maka dari itu talentnya dari Junju kalau misalnya jadi primary dia tidak bisa menikmati talentnya all for one ini karena dia sebagai primary pastinya akan dapat yang tactical master ini makanya sebaiknya memang komandan Junju dijadikan komandan secondary aja teman-teman dan kemudian komandan Bioraruset sebagai komandan primary disini aku memaklumi kenapa banyak yang pakai Junju karena kalian pada rata-ratanya disini ya awal bermain mengambil peradaban China dan otomatis mendapatkan komandan Junju dan komandan inilah yang kalian tingkatkan sehingga kalian agak lambat buat meningkatkan komandan Bioraruset tapi ketika kalian mendapatkan Bioraruset kalian bisa menggunakan komandan ini sebagai komandan primary-nya kita disini akan tes melawan Barbarian dulu teman-teman ya oke yang pertama-tama kita akan coba Junju dengan Bioraruset jadi Junju primary-nya Bior sebagai secondary-nya kita disini mau lihat serangan skill-nya aja teman-teman jadi yang pertama keluar primary dulu serangan skill-nya yang kedua adalah secondary-nya setelah rack-nya ini penuh ini kedua komandan talent-nya sama skill kemudian kita lihat ya 1700-1500 teman-teman ya itu serangan skill-nya dari Junju 1700 secondary-nya 1600-1500 teman-teman bedanya itu 100 lah ya antara 1700 sama 1600 lah hitungnya karena itu serangan yang pertama tadi kedua talent-nya sama kemudian level komandan sama teman-teman oke kita sudah tes nih yang Junju sekarang kita tuker dengan komandan Bioraruset sekarang Bioraruset sebagai primary secondary-nya Junju teman-teman kita akan lihat serangan skill-nya serangan skill-nya dari Bioraruset skill-nya Bioraruset lebih kecil ya 1500-1500 kemudian secondary-nya 1900 nah ini dia memang Bioraruset serangannya itu nggak begitu besar teman-teman tapi disini serangannya dari Junju ini sampai 1900-1500 sama 1900 hampir 2000 ya dengan contoh menyerang barbarian level 52 teman-teman yang lebih kuat disini ya jadi semakin lemah musuhnya maka serangannya juga akan semakin tinggi nah disini peningkatannya cukup jauh teman-teman untuk komandan Junju-nya sampai hampir nembus 2000 tadi ya 1900 sekian-sekian jadi buat kalian yang punya komandan Bioraruset dari Viking ini di tempat komandan kalian kalian bisa gunakan menjadi komandan primary-nya dan Junju sebagai komandan secondary-nya teman-teman untuk meningkatkan serangan skill-nya dan juga komandan ini bisa digunakan untuk membakar kota karena di skill pasifnya ini sendiri bisa meningkatkan serangan ketika menyerang kota lawan jadi lumayan berguna di awal-awal permainan untuk membakar-bakar kota musuh juga teman-teman dan sampai sinilah tutorial aku tentang komandan Bioraronset dengan komandan Junju yang mana yang lebih bagus sebagai primary dan ternyata yang lebih bagus adalah komandan Bioraronset mudah berguna buat kalian yang masih bermain game rest of kingdom di awal-awal nih ya yang masih belum KPK pertama komandan ini bisa menjadi opsional kalian saat KPK nanti buat kalian yang ingin cari tutorial rest of kingdom yang lainnya yang pernah aku buat caranya mudah kalian tinggal klik aja nih logo channel channel podompat kemudian pilih playlist kemudian pilih tips dan trik rest of kingdom disitu banyak sekali video aku yang ngebahas soal game rest of kingdom ini yang mungkin bisa ngebantu kalian selama bermain game rest of kingdom dan buat kalian yang mau support channel channel podompat caranya gampang kalian tinggal klik aja tombol subscribe di channel channel podompat dan lonceng di sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan juga kamu bisa bantu poligaku yang ada di atas sini like video ini dan share ke sosial kalian aku ucapkan terima kasih telah menonton sampai jumpa kembali kita di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati